Intro Selamat pagi saya Ibda Amba Diapsari dalam program Polda Yogyanyus Salam Triburata Dari titik 0 km Yogyakarta akan kami sampaikan informasi terkait situasi kamtip mas yang terjadi di wilayah Yogyakarta Selama 1x24 jam yang terjadi pada hari Selasa 11 Agustus 2020 Telah terjadi 3 kejadian 1 kasus penipuan, 1 penyalahgunaan psikotropika dan 1 kasus pencemaran nama baik Dalam kasus penyalahgunaan psikotropika yang terjadi di sebuah kontor handphone yang ada di wilayah Gunung Kidul Polisi menyita barang bukti berupa pil Alprazolam sebanyak 65 butir Saat ini kasus tersebut sedang ditangani oleh ditres narkoba, Polda, DIY Kami informasikan bahwa pada hari ini sedang dilaksanakan kegiatan sosialisasi ETLE ETLE merupakan Electronic Traffic Law Enforcement Kegiatan ini dipusatkan di titik 0 km Yogyakarta ETLE merupakan sebuah sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi Dengan menggunakan kamera sebagai alat untuk mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas Dan menyajikan data kendaraan bermotor secara otomatis dan real time Atau Automatic Number Plate Recognition Yang nantinya hasil rekaman kamera ETLE tersebut dapat digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lalu lintas Ada pun jenis pelanggaran yang ditindak melalui rekaman tersebut Antara lain yaitu pelanggaran dalam marka jalan, menerobos apil, menggunakan HP saat berkendara dan tidak menggunakan sabuk pengaman Sedangkan untuk pelanggaran lalu lintas motor ETLE meliputi tidak menggunakan helm, melanggar marka jalan, melawan arus, dan menerobos lalu lintas Diharapkan dengan adanya ETLE ini masyarakat akan lebih mematuhi peraturan lalu lintas Demikian, Polda Jogian News Terima kasih dan salam Terima kasih